Intro Belakangan ini kebijakan terkait syarat baru jual beli tanah yang mengharuskan melampirkan BPJS Kesehatan mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak Tak terkecuali dari Komisi 2 DPR yang menilai kebijakan tersebut konyol, irasional, dan sewenang-wenang Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 19 Februari 2022, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Hakim Ia menyebut aturan itu memaksa rakyat agar menjadi peserta BPJS Kesehatan Bahkan Lukman menegaskan menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah merupakan kebijakan yang konyol, irasional, dan sewenang-wenang Politisi dari PKB ini menerangkan tidak ada hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan Ia menilai negara harus melindungi hak rakyat dalam hal ini kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan Terkait syarat tersebut, Lukman menyatakan dirinya merasa curiga ada itikat jahat yang menyusup di lingkungan Presiden Jokowi Selain itu, ia juga menyoroti sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil terkait kebijakan tersebut Semestinya Sofian sebagai pembantu Presiden memberi masukan kepada Presiden supaya merevisi aturan tersebut Sehingga tidak ada rakyat yang dirugikan Diketahui aturan baru berupa syarat melakukan jual beli tanah dengan melampirkan BPJS Kesehatan Termaktum dalam Instruksi Presiden atau INPRES nomor 1 tahun 2022 INPRES tersebut mengatur tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional Staff khusus dan juru bicara kementerian ATR atau BPN, Teku Taufik Kulhadi menjelaskan Peraturan itu berlaku mulai 1 Maret 2022 Taufik menuturkan kebijakan itu dibuat dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh masyarakat Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya